Sebuah batu menyerupai perangkat gamelan Jawa yang tergelar di atas sepetak lahan seluas kurang lebih 700 meter persegi. Seperangkat gamelan yang terbuat dari batu ini kemudian dinamakan situs batu gong, yang nyaris lengkap mulai dari gong, bonang, gendang, hingga kenong. Pada awalnya warga hanya mendapatkan batu-batuan berbentuk alat musik saja. Namun setelah ditelusuri dan dilakukan eskavasi, dan ternyata semua perangkat alat musik gamelan Jawa ini ada di tempat ini. Mitos pun berkembang. Tidak sedikit warga yang bercerita bahwa pada malam-malam tertentu di tempat ini terdengar gaungan atau alunan gending gamelan, dan bunyi tersebut lenyap secara misterius. Observasi di situs dusun sawangan ini telah dilakukan sejak tahun 2012, dan setelah memperoleh izin penggalian dari pemerintah, tim bersama warga mulai melakukan penggalian di tahun 2016. Hasilnya tim mendapati sejumlah fragment menyerupai tatanan batu candi pada kedalaman sekitar 1 meter. Fragment tersebut memiliki ukuran bentuk serta motif yang beragam, yaitu menyerupai kemuncak candi fragment berlukiskan burung dan tanaman. Uang kuno, tembaka bahkan emas, yang saat ini sebagian disimpan di museum rakyat sawangan, yang lokasinya tidak jauh dari situs Watugong. Di antara artefak tersebut, ada beberapa temuan yang paling menarik, yaitu ditemukannya pecahan cawan keramik dari jaman dinasti Ming sekitar abad ke-13 Masehi, atau jaman pertengahan Kerajaan Majapahit. Dan diindikasikan bahwa kala itu sudah terjadi interaksi penduduk setempat dengan peradaban dinasti Ming, yaitu salah satu dinasti dari dua dinasti pada rentan tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti ini adalah dinasti bangsa Han yang terakhir memerintah setelah dinasti Song. Pada kedalaman sekitar 2,5 meter, tim juga dikejutkan dengan temuan nampang perunggu. Melihat ditemukannya bebatuan, yang menyerupai gamelan yang menumpang pada fondasi batu bata yang tersusun, maka diduga benda-benda tersebut sepertinya sengaja ditumpuk dan ditata. Situs Watugong ini, pada lapisan tanahnya juga tidak biasa. Di kedalaman sekitar 50 cm, terdapat lapisan tanah yang berstruktur lembut atau biasa disebut lemah haji. Tim peneliti ITS dan komunitas Wonosobo Heritech berhasil mendeteksi adanya getaran listrik pada batuan dan tanah yang mampu menembus kedalaman 40 meter. Getaran itu terdeteksi dari alat biolistrik. Di samping itu, di situs ini tim juga menemukan denah ruangan simetris yang diduga berusia ribuan tahun. Denah ruangan simetris ini adalah yang dianggap sebagai pintu gerbang penelitian selanjutnya. Situs Watugong yang berada di dusun Sawangan, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Termasuk usianya yang diperkirakan bangunan perubakala ini lebih tua dari catatan-catatan sejarah yang telah ada dan sudah menggunakan teknik-teknik modern untuk membangunnya. Penemuan yang mengejutkan lainnya, terdapat pasir mirip pasir pantai yang mengendap di dinding situs dan ditemukan adanya bahan perekat bangunan atau semen purba dan campuran pasir putih atau pasir laut pada batu olahan penyusun candi. Pertanyaan terbesarnya adalah, dari mana asal pasir tersebut atau apakah bahan tersebut hanya ada di situs Watugong saja? Saat ini situs di Watugong sudah mulai ramai dikunjungi warga sekitar bahkan dari luar daerah. Dengan adanya temuan situs Watugong ini merupakan sebuah perkembangan bagi warga Dusun Sawangan yang saat ini menjadi daya tarik dan objek wisata sehingga bisa menunjang perekonomian warga sekitar. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam Budaya Nusantara Tinggalkan perselisihan sambung persaudaraan Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!